Bersama senyum yang tersimpul di wajahnya, Jessica Wongso nampaikan tangan ke arah serot kamera, begitu melangkakan kaki keluar dari lapas pondok bambu. Mendapat bebas bersyarat setelah 8 tahun menjalani hukuman, dari 20 tahun penjara putusan pengadilan, Jessica Wongso kembali menghirup udara bebas sejak gaduh kasus kopi siadida yang mengempatkan publik di tahun 2016 silam. Kasus yang menewaskan Mirna Salihin ini juga sempat menuai pro dan kontra ketika kisah pelik kasus ini diangkat ke layar dokumenter dan diputar di salah satu layanan streaming. Di awal-awal kasus, Jessica begitu dihujat. Belakangan mulai dibanjiri dukungan oleh orang-orang yang merasa Jessica tak bersalah dalam kasus kopi siadida tersebut. Setidaknya inilah yang terlihat ketika sejumlah warga datang ke lapas menggunakan kaos bertuliskan We Stand for Jessica. Dan dari lapas pondok bambu, Jessica bersama tim kuasa hukumnya langsung datang ke Kejari dan Bapas guna meresmikan pembebasan bersyarat dirinya. Terima kasih. 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 apa yang saya harus jalani jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak belum terpikir karena saya masih keluar masih melihat jalanan mau melihat yang di luar sebelum mendapat pembebasan bersyarat tim kuasa hukum Jessica sempat berniat mengambil jalan hukum lain yaitu peninjauan kembali lantas saat sekarang Jessica sudah bebas bersyarat adakah perjuangan untuk membuktikan dirinya tak bersalah atas kasus ini tetap akan dilanjutkan apapun rencana Jessica Wongso setelah kembali menghirup udara bebas usia 8 tahun terkungkung tembok penjara seperti yang tadi saya bilang ya saya masih ngeblank gak tahu mau ngapain jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab nanti saya akan menikah lagi kalau bahwa dia dibebaskan ya dengan demikian tentunya saya menunda PKA yang berwaktu itu sambil menyelesaikan apa pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan luarnya Jessica ya akhirnya setelah 8 tahun mendekam di penjara Jessica Wongso sudah menghidup udara kebebasan setelah mendapatkan potongan hampir 12 tahun nih ya sebenarnya 8 plus 5 13 karena dari 20 tahun vonis itu ada 2 per 3 kebebasan bisa diberikan asal sesuai dengan persyaratan seperti berkelakuan baik dan lain sebagainya ada banyak macam yang harus dipenuhi dan hampir semua menurut Oto itu sudah dipenuhi jadi cukup berkelakuan baik saja tanpa melihat perbuatan sebelumnya langsung dipotongan 12 tahun gitu ya ya karena kan munculnya film kemarin juga menimbulkan pro dan kontra ya semangat kita tunggu kalau memang kebebasan bersyaratnya ini nanti akan dilanjutkan dengan peninjauan kembali kasusnya ya kita tunggu apakah ada bukti baru apakah dia benar-benar tersangka atau vonis kemarin justru adalah sebuah kesalahan ya kita gak tahu juga ya karena kan rencananya sepertinya mereka atau Jessica Kelompok dan Jessica Wangso ini akan melakukan peninjauan kembali rencananya tapi disini kan sebenarnya ada 2 mata pisau ya kalau memang terbukti dia tidak bersalah ya akhirnya dinyatakan bahwa dia tidak pernah bersalah tapi kalau ternyata bersalah ditambah lagi dan hukuman bisa masuk penyara lagi kita tunggu aja seperti apa dari tim kuasanya kemudiannya terima kasih telah menonton! Terima kasih.